Nama saya Yandri Wahyudi, boleh mau panggil Pak, kok? Bebas, tapi jangan panggil Om ya. Ya. Nah, kebetulan saya di sini self-section head dari BSD Hosing 1. Jadi gini, BSD sendiri, developernya itu adalah Sinar Mas Land. Nah, Sinar Mas Land ini landbanknya banyak sekali, tersebar nggak cuma di BSD aja, tapi ada juga di Jakarta, di Surabaya, Balikpapan gitu. Nah, kebetulan kali ini kami menggandeng Elite Pro untuk memasarkan salah satu produk terbarunya ya, launching terbaru dari namanya kawasannya sendiri, Maisa. Nah, untuk klasternya ini kita klaster keduanya namanya Cosmo House. Nah, sebelum kita masuk ke produknya teman-teman, mungkin ada baiknya di sini saya akan memperkenalkan teman-teman dengan Sinar Mas Land dan juga BSD. Karena ini merupakan faktor paling penting dalam berjualan. Jadi, nanti ketika kita ketemu calon bayar, nggak langsung ke produknya. Tapi kita bisa ceritain dulu, kita brainwash dulu, atau mungkin kita kasih pembelajaran tentang BSD, kenapa sih harus pilih BSD gitu ya, dan kenapa harus beli sekarang gitu. Oke, jadi ada dua sesi ya di Zoom kali ini, yang pertama tentang Sinar Mas Land dan BSD-nya, baru nanti sesi keduanya tentang produknya itu sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan ya silakan aja ketik di kolom chat, nanti juga saya akan buka sesi tanya-jawab buat yang teman-teman mungkin yang penasaran, atau mungkin belum pernah ke BSD gitu ya. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja. Pertama adalah perkenalan tentang si Sinar Mas Land dan BSD-CT itu sendiri. Ini penting banget loh teman-teman, kalau ketika jualan Maiza ini, ya BSD harusnya setiap konsumen sih udah tau lah kurang lebih pasti. Cuman kalau kita sebagai agent, kita nguasain secara keseluruhan, master plan-nya, future plan-nya itu, pasti akan jualannya jauh lebih gampang lagi. Karena kita kasih tau apa, nanti disini akan dibangun ini, disini akan dibangun ada jalan tol lagi, kayak gitu ya kok ya. Betul. Jadi Sinar Mas Land dengan tagline-nya Building for a Better Future. Jadi kita nggak cuma sekedar developer yang bikin rumah habis itu udah kelar. Nggak, Sinar Mas Land itu terus kontribusinya dia di negara Indonesia sendiri, menyediakan properti-properti, dan juga untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ini cocok banget buat kita sebagai penjual ya, karena dengan kita stay tune terus dengan produknya Sinar Mas Land, kita nggak bakal kehabisan barang. Setiap tahun itu minimal launching di BSD, hosting satu aja ya, BSD kan ada hosting dua, hosting satu aja minimal tiga sampai empat klaster setiap tahunnya. Bayangkan kalau teman-teman sudah menguasai, mau jualan apa aja, pasti ada terus supply-nya. Jadi nggak usah takut kehabisan. Ini adalah kita punya daftar isi dari si company profilenya. Nah, ini. Ini almarhum Eka Cipta ya. Jadi ini pendiri dari Sinar Mas Land, dengan kita punya corporate values-nya, mulai dari integrity, positive attitude, commitment, continuous improvement, inovatif, dan juga loyalitas. Nah, ini yang kita pegang di semua lini Sinar Mas. Nah, Sinar Mas sendiri, kalau kita bicara itu banyak banget ya, teman-teman. Nggak cuma di property. Kita ada di financial, ada di communication ya. Kita sudah masuk pakai SmartPrent, dan juga MyRepublic untuk jaringan internetnya. Lalu juga ada kesehatan. Nah, Sinar Mas Land yang pasti property-nya ya. Ada Sinar Mas Energy and Infrastructure. Nah, itu biasanya untuk mining, bahan tambang. Ada juga kertas, APP. Dan juga Agri Business and Food. Jadi kita sudah membuat 380 ribu lapangan kerja, dan juga mensupport 500 ribu tambahan pekerjaan-pekerjaan di Indonesia. Ini merupakan... Ini ada beberapa juga. Mungkin ini kalau ada banyak Sinar Mas Land ya. Sinar Mas. Berarti kalau misalnya, berarti kurang lebih kita saudara jauh. Sudah tahu Sinar Mas Land-nya ya. Nah, Sinar Mas Land ini awalnya memang kita punya visi itu menjadi leading property developer in Southeast Asia ya. Trusted by customers, employees, society, dan juga stakeholders lainnya. Kita punya grup dari Sinar Mas Land itu sebenarnya ada Duta Pertiwi juga, BSD City, Delta Mas, dan Pura Delta Lestari. Kalau kita lihat, sudah terlisting ya di pasar modal dengan market cap-nya sampai dengan USD 3,5 billion. Dan ini kita bicara khusus tentang Sinar Mas Land-nya. Jadi Sinar Mas Land itu nggak cuma BSD doang, teman-teman. Kita punya 5 pengembangan itu yang cities and township. Kalau township itu contohnya, nggak usah jauh-jauh, BSD City ya. Orang beli di BSD City bukan cuma rumahnya, tapi beli kotanya. Kita punya ICE. Nah, pasti saya yakin udah pernah ke ICE ya, nonton K-pop, atau mungkin lihat pameran mobil, itu kita punya ICE. Kita punya 3 resort and entertainment parks ya, kayak Ocean Park, lalu kita punya juga resort seperti Nufasa Bay di Batam. Terus ada juga 19 residential estates. Industrialnya juga kita ada di KICC, KIIC yang di daerah Kerawang itu juga kita punya. Hotel ya, Hotel Sahit itu kita punya. Lalu juga ada 14 perkantoran, 23 retail and trade centers, mall, ITC. Nah, golf course kita punya 5. Ini portfolio dari Sinar Mas Land. Dan Sinar Mas Land ini nggak cuma di Indonesia aja, nggak cuma jago kandang. Nah, kita lihat di slide ini, teman-teman boleh zoom ya. Di China kita punya, di Australia, dan juga bahkan kita sudah melebarkan sayap kita ke UK. Ini beberapa, kita punya properti di Alphabeta Building ini di London, lalu ada Taichang ya, kalau nggak salah sebutnya, itu di kota Yuejiangnan. Nah, ini Le Grandeur juga kita punya, yang di Mangga 2, sementara ini fotonya yang di Malaysia, yang di China juga ada lagi. Ini portfolio kami dari Sinar Mas Land. Nah, mimpi kita yang pasti, kita mau menginspirasi, kita terinspirasi untuk mengembangkan, establish innovative and sustainable life living environment through Asia. Visi kita jadi leading property ya. Nah, realisasinya kita sudah lebih dari 40 tahun, yang paling bisa kita lihat, benar-benar kita nyatakan adalah di BSD City. Makanya kalau dibilang tuh BSD City itu jadi backbone, atau tulang punggungnya si Sinar Mas Land. Kalau biasa di keluarga, tulang punggung biasanya kan papa gitu ya. Nah, Sinar Mas Land ini tulang punggungnya si BSD, karena lahannya paling gede. Ini kita lihat, BSD nggak cuma jualan sendirian, kita menggandeng banyak sekali perusahaan asing untuk bisa bergabung. Nah, ini salah satu contohnya. Kita joint venture ya dengan Panahome. Panahome ini kalau nggak salah di Cibubur. Lalu di BSD sendiri, kita punya Mitsubishi ya sama Jepang. Ini kita keluarin Zora, lalu dengan Mall Aion, Hitochu juga, ini Sojits, Hong Kong Land, Nah, ini rumah-rumah Sultan kita bikin di Nafapak. Lalu ada juga Mitbana, nah ini yang terbaru. Jadi si Mitsubishi dia merasa puas dengan kerjasama yang sudah terjalin. Dia gandeng lagi ya, Surbana Jurong untuk beli lahan di BSD City. Ini beberapa kita punya penghargaan juga, dan bukan cuma di Indonesia aja ya, kita sudah merambah sampai kelas Asia. Ini beberapa penghargaan kita, mulai dari International Property, BCI Asia Awards, ini semuanya ada, dari Property Guru juga kita dapat. Oke, nah sekarang kita masuk ke BSD City Overview-nya. Kalau tadi sekilas tentang company dari Sinarmas dan Sinarmas Land-nya. Nah, BSD City tagline-nya ini cocok banget. Big City, Big Opportunity. Kota yang besar dengan banyak sekali peluang yang bisa kita dapatkan di sini. Kalau dilihat itu warna kuning itu sebenarnya senyum. Smile. Jadi, BSD City selalu mendatangkan rejeki, baik itu buat pembeli maupun kita sebagai penjual. Nah, ini BSD City. Total areanya teman-teman, pasti sudah pada tahu nih ya, sudah ada angkanya di situ. 6.000 hektare total area. Di dalam 6.000 itu, kita ada 800 hektare lagi CBD area. Karena gini, kami yakin dengan 6.000 hektare, kalau jualannya cuma rumah, ruko, rumah, gitu ya, kuffling. Aduh, mau sampai kapan? Terus, wilayahnya gimana bisa berkembang? Akhirnya kita tanam di dalam 6.000 hektare itu 800 hektare CBD area. Itu untuk menunjang perekonomian sekitar sehingga si BSD-nya terus maju. Nah, kalau 6.000 hektare ini positifnya apa? Kita jualan ke konsumen gampang. Kita bisa bilang gini, Bapak-Ibu, inilah hanya si BSD, masih banyak. Kedepannya masih ada 2.500 hektare dari 6.000 itu yang belum dikembangkan sama sekali. Itu merupakan jaminan untuk kepastian si pembeli, oh, gue habis beli nih rumah, nggak bakal ditinggal. Kotaknya nggak bakal stuck begitu aja, bakalan terus maju. Contohnya saya. Saya tinggal di BSD City dari tahun 1996. Masih pada pohon karet gitu, jalanan juga belum banyak. Saya tinggal di BSD yang lama. Tapi sampai 2021 ini, saya merasakan perkembangannya. Mulai dari fasilitas-fasilitas baru, perusahaan baru, sekolah baru. Jadi, orang tinggal di BSD itu udah lifetime investment gitu loh, teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu, sebelum saya melangkah lebih jauh, ada yang bilang BSD jauh gitu ya. Waduh, itu mah udah kata-kata lama. BSD sekarang udah gampang banget dicapai. Kita lihat, tol itu kita sampai punya dua tol akses. Dari BSD ke Kebon Jeruk, lewat tol yang Jakarta Merak, atau tol Jor, itu menghubungkan langsung ke BSD. Jadi, dari Pondok Indah, dari Kelapa Gading, dari Puri, dari Green Lake, itu bisa langsung masuk ke BSD City. Sekarang udah connected. Bahkan BSD City itu satu-satunya developer yang punya stasiun kereta api. Nah, kalau zaman dulu, aduh, dekat stasiun kereta api berisik. Sekarang malah salah. Dekat kereta api adalah keuntungan. Karena akses ke Jakarta, ataupun ke kota-kota sekitar, itu akan lebih cepat. Nah, ini lengkapnya si BSD City. 6.000 hektarnya kayak apa sih? Nah, kalau kita lihat, kayak benua Australia ya, teman-teman. Nah, ini kita bagi 3 tahap nih, teman-teman. Jadi, kalau saya boleh coret-coret nih, ini ada yang di tengah-tengah, yang warna biru, itu Sungai Cisadane. Nah, Sungai Cisadane ini merupakan sumber air kita, air di BSD. Kalau di BSD, nggak usah takut banjir. Kita ketinggiannya itu 40 mdpl, 40 meter di atas permukaan laut. Kalau Jakarta itu sekitar 20-an. Jadi, kalau BSD banjir, Jakarta kelelep. Meskipun si BSD dilalui Sungai Cisadane, saya dari tahun 1996, nggak pernah ngalamin banjir di BSD. Kalau namanya air menggenang gitu ya, karena mungkin dry nasa atau apa, ya itu kita fair ngomong ada. Tapi, palingan berapa menit, langsung surut lagi. Bahkan si Sungai Cisadane ini, menjadi sumber air bersih kita. BSD, dia punya water treatment plan sendiri, teman-teman. Jadi, dari air Sungai Cisadane, kita olah di WTP tadi, singkatannya WTP, itu jadi air bersih. Buat cuci baju, buat sirem tanaman, itu bagus banget. Di BSD itu kalau cuci baju, airnya, baju kita itu nggak kuning. Nggak pernah luntur karena air gitu. Nah, ini kita lihat nih. Yang tahap satu, ini sebelah kanan sini nih. Ini tahap satu. Itu 1.500 hektar. Ini bayangin, dari tahun 1.500 hektar ini ya, dari tahun 89, BSD kembangin. Sampai kapan? Kalau di sini, di slide ditulisnya komplitnya 2007. Padahal pada pelaksanaannya, mungkin teman-teman pernah dengar Safia. Itu Safia 2018-2019. Itu di BSD tahap satu. Berarti kebayang dong, di 1.500 hektar aja, kurang lebihnya 30 tahun, 40 tahun. Apalagi yang tahap dua, 2.000 hektar. Ini tahap dua, sekarang kita masih running. Karena kan ini startupnya 2008. Nah, kita masih running, jadi masih banyak tanah-tanah yang belum kita jual. Tapi, di tahun 2020, kita juga nggak mau, apa namanya, ketinggalan ya. Kita udah mulai nih, mencolek atau touch up, kita dandanin si BSD yang ke tahap tiga. 2.500 hektare. Jadi, ini keseluruhan dari si BSD-nya sendiri, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatiin lagi, ini warna hijau muda, keseluruhan BSD. Di tengah-tengah ada yang kayak gambar, apa nih, pesawat drone ya. Pesawat drone, kita lihat nih, yang mulai dari warna orange, biru, sama hijau muda lagi. Nah, itu adalah CBD areanya si BSD City yang tadi 800 hektare. Oke, saya ke slide berikutnya. Ini tadi udah kelihatan ya, gambar keseluruhan BSD. Nah, ini sekarang cerita tentang si, kita punya BSD CBD District. Yang di tahap 1, kita sebutnya BSD Timur, 141 hektare. Yang di BSD tahap 2, 300 hektare. Yang ketiganya, itu 372 hektare. Nah, ini ingat-ingat nih, yang tahap ketiganya, karena ini nanti berhubungan dengan si Maisa. 372 hektare, di mana nantinya ada pasti pendidikan, office, retail ya, apartment, hotel, and leisure. Ini 372 hektare, untuk yang di BSD Barat, atau BSD tahap 3. Nah, udah ada apa aja di BSD City? Nah, ini enaknya jualan BSD City, beda sama developer lain. Kalau developer lain, pasti bilangnya, oh, nanti tahun depan, dua tahun lagi, akan ada ini. gitu ya. Tapi kalau jualan BSD City, lu mau cari apa, sekarang kita udah ada. Ini beberapa yang sudah ada di BSD City, di tahap 1. Mulai dari sekolah, kantor, Ocean Park, ini kayak Waterboom, udah ada di BSD 1. Yang di BSD 2, yang sekarang kita lagi kembangin, kalau dari fotonya udah kelihatan ya, lebih baru, lebih modern. Perkantoran ada, mall ada, bahkan sekelas Unilever, dan Traveloca, itu headquarters-nya udah di BSD City. Terus jangan lupa ada mall, debris, itu di BSD City. Debris ini kan teman-teman, pasti udah pada datang dong, terbuka, ada kumulo, sore-sore bisa jogging, bawa anjing di situ, bawa pet-nya, nah itu di BSD City. Prastiamulia juga di BSD City. Jadi konsepnya si BSD City, ini yang teman-teman ingat-ingat. Kita menitikberatkan empat sektor kehidupan. Yang pertama, living. Living itu gimana kita tinggal di suatu area itu nyaman. Nah BSD kan jalanan yang lebar, pepohonan yang hijau, sama air tadi yang bersih. Itu living-nya. Belum lagi kita kalau bicara lebih detail, di dalam klaster, kita itu nggak pepet-pepetin rumah semua. Kita pasti ada infrastrukturnya, ada ruangan terbuka hijaunya di dalam klaster, sehingga si penghuni tinggal di BSD itu, aduh pewe banget ya, nyaman, udaranya juga bagus gitu. Yang kedua adalah ini nih, education. Kalau orang udah tinggal di satu tempat, dia kan kalau bisa anaknya sekolah naik sepeda, ya kan zaman sekarang pengennya yang deket-deket gitu loh. Di BSD, mulai dari playgroup, sampai universitas itu udah lengkap. Bahkan universitasnya nggak cuma satu dua, ada sampai tujuh universitas teman-teman, bayangin. Jadi udah nggak usah mikirin, aduh nanti ngekos di mana kalau anak gua kuliah gitu ya, pergaulannya kayak gimana. Di BSD itu satu kekhawatiran yang konsumen coret. Bukan nanti lagi ya, kalau udah sekarang. Udah ada, bener toh, udah ada. Sekolah, dari playgroup, sampai universitas. Mau cari yang negeri, swasta, yang bahasa Inggris, pengantarnya, atau mau yang beragama, itu udah lengkap. Mau model apa aja di BSD ada. Nah, ini yang tadi saya cerita. High education, higher education di BSD. Mungkin teman-teman lebih tahu nih, pasti nih anak elit, semuanya millennial ya, Tanya. Kalau gua udah millennium. Nah, jadi, Purwadika, itu kan coding school ya. Sekarang lagi pasti banyak anak-anak kalau tanya kuliahnya mau apa? Mau IT, mau programmer. Purwadika ada di BSD, Binus University juga udah beli tanah di BSD ya. Apple juga sudah bergabung di BSD, bikin R&D ketiganya. Kalau mau cari yang biasa, ada Atma Jaya, ada Universitas Teknik nih, punyanya anak almarhum Presiden BJ Habibie, itu di sini. Yuli. Kalau Prastia Mulya, business school. Nah, ini kalau Prastia Mulya boleh bilang, mungkin teman-teman juga udah pada tahu kali ya. Ini the next-nya si UPH. Sekarang kalau UPH udah biasa ya, maksudnya udah kurang gitu pamornya. Tapi Prastia Mulya sekarang, kalau udah kuliahnya di Prastia Mulya, udah ketawa nih pasti. Borju-borju gitu kan. Oke, sebentar ya Tuhan, ada informasi sebentar aja. Nah teman-teman, dari situ kita bisa lihat ya, maksudnya bener-bener dari BSD ini, ya kita sebenarnya bukan jual mimpi lagi sih sebetulnya. Jadi kita udah bener-bener jual yang kita info ke customer ya bener-bener apa adanya yang udah ada sekarang. Jadi, bahkan kalau saya bilang, ini baru kita ngomong soal dari BSD sendiri ya, karena sekeliling BSD sendiri pun itu juga udah banyak banget fasilitas-fasilitas lainnya yang sebenarnya lebih banyak lagi, kayak Gading Serpong, Alam Sutra, itu kan udah bener-bener cuma walking distance keuang, bener-bener cuma udah dapet banget sih. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang mungkin kita udah tahu, tapi ya dengan di-sharing sama Koy Andri, jadinya kita lebih paham lagi lah ya. Oke Tuhan, lanjut ya. Tadi berarti kan udah living, terus udah gitu education. Nah, udah tinggal di BSD, anak-anak sekolah di BSD. Ketiganya apa? Pastikan pengen kita punya bisnis lah, atau punya usaha, atau minimal kerjanya di BSD ya, biar gak terlalu jauh-jauh gitu dari rumah. Nah, ini saya skip dulu aja. Kalau di BSD, perkantorannya itu nih kita lihat work-nya udah lengkap banget. Kita punya 25 hektare area tadi untuk green office park yang sudah jadi. Jadi kalau teman-teman ke marketing office BSD atau ke Debris tuh, itu area perkantoran sebenarnya. Tapi kita kombinasiin sama lingkungan yang hijau dan juga mal Debris itu sendiri. Tapi kalau kita lihat perkantoran, di BSD itu, BSD bukan cuman seksi atau sebagai dream home orang-orang pengen punya rumah di BSD. Kalangan pebisnis pun juga mereka mikirnya kantor gue kayaknya mesti di BSD. Kayak kalau kemarin lihat ada Rafi Ahmad gitu ya. Si Rafi Ahmad dia beli di BSD City dan dia kepikiran untuk runs manajemennya untuk wah kayaknya di BSD cocok nih punya gedung gitu ya. Jadi ini kita lihat ya BSD City dari balance-nya untuk work and life-nya. Ini perkantoran di kita yang sudah jadi. Kalau kita lihat ini mulai dari Sinar Maslan plasanya lalu ada Green Office Park ini kantor pusatnya Unilever dan sebelah kiri ini adalah Green Office Park. Green Office Park sendiri itu juga sudah jadi dengan berbagai tenen di dalamnya ya. Nah kenapa sih BSD City itu sangat seksi buat si para pegiat-pegiat bisnis ya. Nah kita tuh BSD City bertransformasi gak cuman bikin kota begitu doang buat tinggal buat kerja tapi kita bertransformasi menyambut 4.0 ya yang sebentar lagi juga 5.0 kan industrialnya. Nah kita bikin BSD City itu dilengkapi dengan jalur internet yang cukup tinggi ya speednya ya backbone-nya. Nah ini kita lihat ini area yang sudah terjangkau oleh kita punya backbone atau jalur internet. Dan jalur internet ini si BSD City dia gak cuman oh punya satu MyRepublic enggak. Kita jadi provider di BSD City jadi kalau kayak si Indy Home atau yang lain yang mau masuk justru dia akan kerjasama dengan kita ya. Ini seperti kita lihat Moratela apa ini masuk ke kita dengan backbone yang sudah kita siapin. nah makanya di BSD City itu kotanya sangat maju ya kedepannya. Bersiap untuk jadi digital city gitu. Itu jadi faktor yang ketiga tadi teman-teman. Living education work sama yang terakhir ini adalah leisure. Leisure atau kita sebutnya entertainment. Jadi kalau udah capek sekolah terus yang ibu rumah tangga semuanya capek ngurusin anak ya bapak-bapaknya udah pusing pasti kan butuh hiburan. Nah di BSD ini udah lengkap mau cari yang modelnya apa mau window shopping di mall. Kita punya tiga mall ada cubic ada ion mall ada teras kota gitu. Terus udah gitu pengen outdoor deh yaudah kita punya lapangan golf kita punya cafe banyak mau kuliner bahkan kita punya ini nih sebelah kiri layar BSD extreme park jadi pengen yang olahraga yang out of the box gitu kayak misalnya wall climbing flying fox gitu gokart itu ada buat anak-anak yang pengen pengen berenang dong main kayak waterboom di ocean park ada ya cuman memang ya semuanya ini sedang terbatas karena pandemi tapi kalau gak ada pandemi BSD City biasanya tuh jadi destinasi wisata teman-teman lagi long weekend gitu daripada ke Bandung ribet ya apa jauh main ke BSD orang-orang Jakarta belum lagi nih ice dulu ice tiap bulan pasti ada acara gede acara skala internasional konser K-pop jalan di BSD kalau kita lihat di slide ini jadi tempat lari maraton waktu itu karena jalanannya gede udaranya enak buat lari ini semua dari sisi lasernya oke terus kita lihat nanti future developmentnya BSD gak cukup udah tinggal diem oh udah gitu ya udah punya semuanya ke depan kita akan kembangin lagi ya mulai tadi kita punya apa digital city dengan jaringan internet yang speednya bagus ya kita juga concern di bidang transportasi ya kita mau coba bikin namanya transit oriented development jadi kalau kayak di kota-kota yang TOD ya sebutannya teman-teman lihat aja apa Singapura sama Jepang ya Singapura itu tiap jengkal ada stasiun kereta terus udah gitu subway ada mallnya gitu ya Jepang juga gitu nah BSD kita akan coba seperti itu karena kan di BSD sendiri stasiun kereta api itu sampai ada 4 ya teman-teman mulai dari stasiun Rawabuntu stasiun Serpong stasiun Cisauk dan juga stasiun Cicayur nah yang kita touch up ini nih fotonya disini Intermoda jadi pasar modern kita kombinasikan dengan pusat transportasi dan juga stasiun kereta api oke nah kedepannya kita mau tetap mengedepankan digital city dan juga greenery dari kita penghijauannya ya maka itu di BSD ini sekarang sudah tercipta ya livingnya learnnya worknya and playnya oke disini nanti gue akan share materinya jadi kalian bisa baca lagi udah ada apa aja di BSD City dan kedepannya mau jadi seperti apa ya untuk nah gak lupa nih gak cuman mal gak cuman apa di area-area perumahan kita juga siapin clubhouse ya kita punya clubhouse yang mungkin kalau ada satu cluster yang dalamnya ada clubhouse ya itu privilege ya otomatis IPL nya lebih mahal tapi kalau gak ada kita punya satu clubhouse yang bener-bener gede banget 3 hektare kita buang tanah buat itu clubhouse dan bisa dipakai buat semua penduduk BSD ya dengan sistem membership nah ini kedepannya kita akan punya digital hub digital hub jadi si BSD gak cukup nih perkantoran yang biasa kita mau bikin Silicon Valley di Indonesia ya jadi ini totalnya 25 hektare nantinya ada IT company terus sudah gitu R&D center pokoknya home for digital communities ini yang sudah bergabung disini mulai dari Apple ya terus Traveloca Grab ini udah banyak jadi teman-teman bisa lihat digital hub itu deketnya si Debris jadi samping marketing office BSD ini yang kita punya project komersil terbaru nah ini nanti kedepannya kayak gini banyak mulai dari fiber optic free public wifi ini keperkiraan kapan ini sebetulnya untuk tanahnya sendiri sudah di plot dan beberapa produknya sudah ada yang dirilis tapi memang mungkin kita lihat bicara ini masih sekitar minimal 3 tahun kedepan lah untuk digital hub ini komunitas digital dan ini foto dari Intermoda tadi jadi BSD kan pasti mensupport pemerintah yang menggalakan kereta api kita juga nanti ada shuttle-shuttle bus yang akan menghubungkan cluster ke cluster nah ini tadi yang transit-oriented developmentnya jadi memang dari satu transportasi terus sudah gitu ke fasilitas yang lain itu jarak tempuhnya berdekatan oke nah ini nanti kita bicara lagi ini belum tentu di setiap PK ada loh teman-teman elite sih benar-benar saya mau coba biar teman-teman pede jualan si BSD City dan tahu tentang baik BSD yang sekarang dan kedepannya ini kita bicara yang tahap pertama yang udah selesai ya makanya warnanya lebih gelap nah ini yang West BSD kita bilang nah perhatikan yang garis putih ya ini stasiun kereta api yang membelah BSD rawa buntu ini sudah dipakai oleh warga BSD untuk mereka kerja ke Jakarta kalau yang Serpong Station ini karena dia kita gak touch up ya karena memang lingkungan sekitar situ gak ada banyak lahan BSD yang kita touch up ini adalah stasiun Intermoda nah ini yang ketiga ini yang tadi fotonya teman-teman sudah lihat berikutnya nanti ada Cicayur Station dan ini yang warna bintang adalah future train station on future GV development Mitbana Mitsubishi dan Surbana Jurong ini dia beli areanya disini yang putih dekat dengan stasiun kereta sementara Maisa posisinya ini nanti dekat yang danau ini lebih depan kalau dia aja dari Jepang berani ambil lokasi yang kita bilang pojok apalagi ini nanti Maisanya itu kita lihat dari kereta api lalu kita lihat dari tol teman-teman pernah gak satu developer akses tolnya sampai lima itu cuman di BSD yang pertama ini teman-teman udah pasti kalau yang pertama kedua udah pasti lewatin yang dekat The Green itu yang pertama yang kedua itu yang dekat Pasar Modern Timur dekat Sekolah Santa Ursula yang ketiga ini yang sedang kita kerjain sekarang di era pandemi BSD malah bikin tol itu samping Ion Mall persis dan akan rampung di tahun 2022 awal yang keempat ini nanti disini dekat CBD yang tadi 370 hektare second future toll road dan yang ketiga ini nanti disini dekat si GV jadi total tuh ada 5 akses nantinya di BSD City teman-teman bayang ya developer saking gedenya bisa punya akses toll sampai 5 itu cuman di BSD City ini toll yang kemana sih Soyanri gitu ya jadi tollnya ini sudah menghubungkan BSD dengan JOR yang sebagaimana kita tahu kalau JOR itu bisa ke Peak ke Green Lake ke Kelapa Gading bahkan sampai ke toll Jagorawi bisa dan nantinya ini yang ke arah kiri yang ke arah warna biru itu tembus ke Serang dan Balaraja jadi kalau misalnya ada teman-teman yang suka jualin area Serang Balaraja nah itu nanti pakai toll ini Serang Balaraja justru yang jadi duluan gitu ya namanya toll Serbaraja oke di BSD juga kedepannya kita mau coba lagi bangun ya pasti ya superblock high rise residential office building entertainment zone education zone ya public facility semuanya nah kita lihat new normal entertainment nantinya ya mulai modern market affordable apartment university nah ini mimpi kita kita mau bikin di BSD ada apa universal universal gitu ya modelnya kayak gitu jadi tempat bisa bikin film di BSD gitu studio dan juga ada kita lagi mau coba retirement village jadi buat yang usia pensiun manula itu bisa di BSD ini nanti masih future jadi tadi yang sudah existing yang sedang ada yang sedang di develop sama yang rencananya kita tetap pasti semuanya ada rencana ya jadi kalau university brand sudah terwujud ya tadi Atma Jaya Prasmul bahkan yang terbaru kita punya Moness teman-teman dari Australia itu nanti S2 dia mungkin di pertengahan tahun ini ya kalau nggak Juli-Agustus dia udah mulai running untuk S2-nya Moness jadi makanya home of international university brand jadi nggak cuma universitas lokal kita gandeng kalau bisa yang dari luar negeri oke jadi olahraga juga semuanya kita kolaborasi nah ini integrated team park ada 30 hektare kita cadangkan untuk team park jadi mau bikin yang sudah gabung ini Cimori Land sudah bergabung dia beli 3 hektare di sini kedepannya kita juga akan coba gandeng lagi ya mungkin ada tebun binatang ada water park baru ada science park F&B hotel oke itu tadi jadi ceritanya si Sinar Maslen dan BSD City ada yang mau ditanyain nggak nih kayaknya di kolom chat udah rame ya iya pada minta slide-nya boleh ya nanti langsung dikirim tenang aja kayaknya dijelasin gitu aja kayaknya orang udah mau beli aja saya jadi pemtinggal ke BSD ya bener jadi emang ya saya sendiri sebagai warga BSD City ya jadi testimoni gitu ya maksudnya emang enak sih tinggal di BSD itu setiap hari udah kayak liburan gitu loh meskipun abis nyampe kantor pusing lagi ya cuman kalau di jalannya itu ya jalanannya ya pengaturan trafiknya juga kita enak jadi ya setidaknya di jalanan itu kita terhindar dari stress lah gitu oke ada lagi kan yang mau tanya langsung silahkan sampai sini mengenai BSD dan sinar masnya teman-teman ayo ada yang mau tanya nggak coba saya cek saya rasa sih sebenarnya udah lengkap banget sih udah udah terjawab semua sih kalau tadi ada beberapa mau tanya aja udah dijawab semua tadi boleh kalau misalnya ada dari teman-teman saya yakin sih semuanya udah pernah ke BSD ya meskipun taunya misalnya ion mall gitu tapi nggak apa-apa itu udah modal gitu nah kalau ada waktu coba sempetin lagi muter-muter ya di BSD jadi biar makin berasa feelnya gitu coba lihat lagi oh ternyata ada ini nih jadi ada tempat makan ini misalnya oh ini tempat hangoutnya asik gitu jadi nanti ketika lagi ngobrol sama konsumen kita nggak melulu bicara produk kita bisa alihin ceritain tentang BSD-nya sampai akhirnya kita closing bener banget sih jadi kalau kita jualan Maizal ini sebenarnya bukan jualan Maizal-nya karena sebenarnya jualannya lebih ke BSD secara keseluruhan jadi kita banyak lah bahan ngecapnya yang bahkan bukan ngecap bener-bener udah real kadang-kadang kan kita banyak kan main project primary kan rata-rata masih future yang tadi lo bilang rata-rata masih janji lah kita bilangnya kalau BSD ya udah bener-bener kita jualannya udah mungkin Maizal saya rasa gue rasa ya mungkin teman-teman nanti jualannya gak bakal banyak jelasin Maizal pokoknya cuman gampangnya ukuran berapa lokasi gimana di atas sini tapi lebih kebanyak jelasin secara BSD secara keseluruhan sih tentang future-nya karena jelasin itu aja udah customer saya rasa udah ya udah cukup-cukup udah oke apalagi udah kita kasih lihat show unit kan udah ada show unit udah ngerti makanya bener banget jadi itu tadi si BSD ini kalau kita cuman monoton ngomongin barang terus lama-lama apa yang dari konsumen mahal gitu jatuh-jatuhnya tapi kalau kita ceritain ini semua konsumen akan merasa oh gila justru gue kalau gak beli di BSD rugi nih gitu dua tahun lalu mungkin pernah ada yang jualan namanya flick house 4x10 kan 4x10 flick house itu harga masih 800-900 dua tahun lalu tahun ini yang gue jual kemarin Maizal flat house itu 3x10 800 kebayangkan pergerakan harganya teman-teman jadi kenapa gue harus sampaikan tadi itu tentang BSD karena justru itu esensi dalam berjualan BSD kalau teman-teman gak ceritain itu konsumen pasti akan ih gila mahal ya gue coba lihat developer sebelah dulu deh lebih murah misalnya gitu kan atau mungkin kadang ada aja di Jakarta gak segini loh harganya masih bisa dapat lebih murah nah tapi teman-teman sudah terbekali kan tentang apa yang sudah ada di BST kedepannya seperti apa dan mungkin tidak akan didapat di developer kebetulan tim kita ada yang beli flick house sendiri kok oh bener iya jadi nah bener sih teman-teman jadi yang kok yang di bilang sebenarnya gini apalagi orang banyakkan beli property selain buat pakai ya end user gitu tapi kan banyak juga investor gitu kok ya otomatis kalau investor pasti kan ingin capital gain atau kenaikan harga kalau ngeliat feature plannya kayak gini dan bahkan yang sudah ada kayak gini ya saya rasa udah kosong banyak omong lagi sih kalau di Jakarta kan lahannya udah terbatas gitu kan dan otomatis harganya juga udah lumayan tinggi udah gak banyak yang bisa dikembangin gitu kan tapi kalau udah ngeliat gini BST secara lending juga masih besar dan planningnya makin banyak ya saya rasa untuk kenaikan harganya juga investor bisa ngitung sendiri lah bisa ngeliat sendiri lah betul oh ini ada yang nanya pernah lihat iklan di Instagram katanya ada MRT atau betul ya jadi kan kalau MRT itu kita kerjasamanya dengan pemerintah memang kalau dilihat jalurnya itu melewati si BSD nah ini sedang di lobby lagi untuk bisa sampai ke Intermoda tadi MRT nya tapi di luar MRT itu kita juga sudah punya rencana ya untuk bikin tram di BSD ada satu jalur yang kita siapin itu menghubungkan BSD Timur ke BSD Barat ya itu tramnya tadi tapi ini memang masih wacana sih jadi kalau untuk transportasi apalagi kita bicara kereta ya itu sih tenang aja BSD pasti mewujudkan itu karena kami menyadari bahwa itu merupakan kekuatan juga ya untuk ke depannya jadi sekali lagi nanti boleh kalau boleh pesen sama teman-teman dalam berjualan BSD psikologis si konsumennya itu yang dimainin gitu maksudnya Pak bayangin deh kalau tinggal di Maiza ya anak-anak sore main di taman apa gitu terus sudah gitu kalau bosen si ibu mau ke Ion Mall juga udah deket gitu jauh-jauh nah kayak gitu ya teman-teman ada termen sepeda kayak cubic gitu jadi kita lanjut lagi ke si Maiza-nya ya oke oke Terima kasih.